Saya harapkan untuk mencapai kanan yang menyenangkan anak budaya Indonesia ini kurang peduli sesama atau kurang sosialisasi karena tergantung dengan gadget gitu. Ya justru dalam tahun politik ini kita ingin membangun sebuah politik-politik kebangsaan. Siapapun pilihannya anak budaya Indonesia harus kebalik seperti di 95 tahun lalu ya. Dimana gak mikir siapapun bagaimanapun perbedaan itu adalah anugerah tetapi kemauan untuk bersatu itu menjadi bagian yang harus diutamakan. Oleh karena itulah Indonesia melalui anak-anak SMA seperti ini akan bisa diperbaiki masa depan 2045 dan tolong para pemimpin politik jangan mengotori mereka hanya untuk menjadi mendulang suara anak-anak muda tapi berdayakan mereka, dengarkan mereka, libatkan mereka. Anak-anak muda yang beda disini Kristen, Hindu, Islam, siapapun bisa berkarya bersatu. Dia, lo, gue, kita bisa bekerja bareng untuk Indonesia yang hebat. Apatisme itu mungkin disebabkan juga oleh karena perilaku korupsi yang begitu parah dan kemudian anak-anak muda sudah tidak mau lagi terlibat karena melihat model-model buruk bagaimana pertikaian apalagi hoax yang terlibat kanan-kiri dan kemudian berbagai hal yang menjadikan mereka tidak lagi berpikir bahwa politik itu adalah bagian dari memperbaiki bangsa. Tapi pesan dari diskusi kita, mungkin bincang bersama kita bukan diskusi ya, bincang bersama kita adalah anak-anak muda bisa berpartisipasi politik melalui kemampuan Instagram, melalui media sosial tetapi juga belajar terus karena anak muda lah yang akan merebut kepemimpinan bangsa ini 15-20 tahun ke depan dan menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari sebuah upaya pembangunan bangsa yang lebih baik lagi. Bukanku kan pernah mengatakan sebuah upaya pembangunan bangsa yang lebih baik. Bukanku kan pernah mengatakan ke depan, anak-anak muda seperti inilah yang ya alhamdulillah mungkin lebih dari 100 orang hadir disini dari berbagai sekolah dan khususnya SMA 1 SKD ngobrol bersama, mengutarakan pendapat dan dibiasakan anak muda berani mengutarakan pendapat. Itulah yang harusnya akan mengubah dunia kalau mereka bisa mengutarakan pendapat dan ada orang-orang yang mendengarkan dan melaksanakan pendapat orang muda. Optimis kalau ada anak muda seperti ini, ayo saya ajak siapapun kerja-kerja bareng, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik dan siapapun ajak anak muda ngobrol seperti ini. Halo semua, saya Farah dari Eko Bineka Mohamadiah. Harapan saya untuk pertemuan dialog gue ini di SMA 1 SKD ini bisa menambah semangat teman-teman untuk bersatu mencegah kerusakan lingkungan apapun latar belakang mereka, mereka bisa berkontribusi untuk bersama-sama mencegah kerusakan lingkungan dengan aksi kreatif bersama-sama. Terima kasih. Dalam kegiatan ini ada harapan untuk anak-anak muda? Ya, harapan saya untuk anak-anak muda kerusakan lingkungan menjadi sebuah krisis yang nyata. Mari kita beraksi bersama untuk mencegah kerusakannya sedilih mungkin. Mulai dari sekarang, ajak teman-teman yang lainnya untuk bersatu mencegah kerusakan. Terima kasih. Oke, kalau perkenalkan nama aku Alina Anak, warung pasisir. Panggil aja Alin, aku sisi kelas 12 SMA dari Mandua Kudus. Jadi, harapanku dengan terselenggarannya acara ini, aku mengharapkan sangat penuh untuk para generasi muda untuk selalu meningkatkan kesadaran dan sadar akan pentingnya toleransi dan menghargai segala perbedaan yang ada. Kita bergaul, berinteraksi bersama teman-teman dari latar belakang yang berbeda, tetapi tetap saling toleransi dan berinteraksi dengan baik. Saat ini kita melihat banyak anak-anak muda kurang peduli terhadap lingkungan ataupun sesama karena bersama dengan gadget atau handphone. Gimana tuh caranya? Menurutku sendiri, sebenarnya ya kalau dari pengalamanku, gadget atau media sosial itu malah merupakan media untuk menyebarkan informasi terkait pentingnya kebersihan lingkungan. Mungkin itu hanya beberapa of nums saja yang seperti itu. Tapi, aku sebagai generasi muda mewakili suara kami, itu menyatakan bahwa kita itu sadar dan peduli dengan kepentingan menjaga lingkungan. Nama saya Prof. Dr. Muhammad Halim Medhi, sebelahku Kepala Pusat Risip Kesejahteraan Sosial Desa dan Konopitas Bajan Risip dan Inovasi Nasional. Saya melihat bahwa kondisi atau fenomena anak-anak muda sekarang itu sesungguhnya memiliki kreativitas dan inovasi yang sangat luar biasa. Mereka dengan gayanya, dengan gayanya sendiri yang mungkin berbeda dengan generasi kita di masa yang lalu, mereka hadir dan kemudian ingin andil kepada negara dengan caranya. Salah satu cara yang paling terlihat itu adalah kreativitas digital. Ini yang menjadi poin penting. Kalau seandainya pemerintah bisa menyediakan ruang-ruang digital yang baik buat anak-anak muda, insya Allah itu akan menjadi generasi mendatang yang akan memajukan bangsa ini. Dengan banyaknya anak-anak muda yang terlibat, narkoba untuk bunga hidup penuh GPT itu sebenarnya bagaimana nanti? Ya, kan setiap zaman pasti ada kasus ya. Kita tidak bisa mengambil kukur rata bahwa generasi sekarang itu adalah generasi yang tanda kutip terlibat semuanya dalam narkoba atau kemudian punya kecenderungan LGBT dan sebagainya. Itu kasus di kita bicaranya. Saya yakin secara general pemuda-pemuda kita, generasi kita itu menjadi generasi yang luar biasa. Contohnya banyak lah. Bagaimana kemudian mereka yang memenangkan di dalam lomba-lomba internasional, kemudian mereka menjadi developer dari website-website terkenal, kemudian mereka yang punya andil, punya pengembangan di dalam olahraga, prestasi ilmiah dan sebagainya. Jadi saya kira generasi muda yang sekarang kita harus mengukurnya dengan konsepsi yang sekarang, bukan menggunakan konsepsi masa lalu untuk melihat masa sekarang. Saya kira jalan kemajuannya berbeda dan itu tetap pada hal yang menguntungkan reputus ini. Dengan bonus demografi, nanti menuju 2045, bagaimana nih Pak? Ya, generasi ini kan menjadi modal utama dari bonus demografi kita. Tahun 1945 katanya menjadi titik utama, titik puncak dari bonus demografi itu. Kalau kita tidak menjalankannya, kita tidak menyiapkan bonus itu dengan baik, ya kita tidak akan berada pada hal apa-apa atau tidak menjadi apa-apa. Tetapi kalau kita kemudian tadi saya bilang menyediakan ekosistem yang baik, menyediakan fasilitas yang baik, memantik kreatifitas mereka, memberikan akomodasi dan sebagainya yang bisa menyuarakan keinginan mereka dan kemudian bisa menyalurkan aspirasi mereka dan mempratek market baik mereka. Karena insya Allah bonus demografi yang dijanjikan itu atau sesuai dengan hukum-hukum kependudukan itu, pasti kita akan tercapai dan pembangunan akan berimbas kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kebangsaan kita tetap utuh dan integral. Nah, jadi optimis 24-25 Indonesia. Tetap saya optimis, tidak boleh pesimis, tetap optimis karena ini adalah bagian dari negara kita yang harus kita sama-sama junjung, kita sama-sama dorong untuk kebaikan bersama. Baik generasi milenial, generasi Z, generasi kolonial sekalipun, kita harus bersatu bersama, tetapi caranya masing-masing untuk membangun Republik ini. Saya kira itu. Oke, maka itu.